Dari sektor pertanian kita bergeser ke sektor lainnya, pemirsa di mana Kementerian Kelautan dan Perikan atau KKP mengusulkan tambahan anggaran sebesar 4,47 triliun rupiah pada tahun 2025. Tambahan anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program dan target yang ditetapkan di KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengusulkan tambahan anggaran sebesar 4,47 triliun rupiah pada tahun 2025 sehingga usulan pago indikatif KKP tahun 2025 menjadi sebesar 10,7 triliun rupiah. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tambahan anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program dan target yang ditetapkan di Kementeriannya. Trenggono juga mengatakan ada beberapa target indikator utama KKP dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025 seperti produksi perikanan sebesar 24,58 juta ton. Nilai tukar nilayan di kisaran 104 hingga 105 dan pertumbuhan produk domestik bruto perikanan di kisaran 4 hingga 6 persen. Untuk itu, KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar 4,47 triliun rupiah yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025. Sehingga usulan pagu indikatif KKP tahun 2025 menjadi sebesar 10,7 triliun rupiah. Trenggono menyebutkan usulan tambahan anggaran KKP sebesar 4,47 triliun rupiah akan terbagi berdasarkan unit kerja S1, diantaranya Sekretariat Jenderal 52 miliar rupiah, Inspektorat Jenderal 4, 5 miliar rupiah, dan Dijen Perikanan Tangkap 1,16 triliun rupiah, dan Dijen Perikanan Budaya 750 miliar rupiah. Tiliputan IDX Channel.